Sebelum kalian tonton video ini, silahkan like, share, and subscribe. Oke selamat pagi semuanya, ini ada Toyota Veloz yang sudah selesai pengerjaan. Nah, hari ini saya mau review untuk joknya, ini untuk model joknya sih sangat keren sekali, gokil, dan parah deh, nanti boleh dilihat. Nah, saya mulai review dari yang si door trim, ini untuk door trim dia seperti ini, ada kombinasi, ini bahannya levanten apa, dari Vision, premium microfiber, ini ada list carbon, kombinasi sebagai list pemanis, ini double stitching-nya, benangnya grey, nah ini kenapa pakai list carbon, karena di bagian sininya dia, pintu velos ini ada carbon, jadi mau diselaraskan dia, nah kayak gini, kan bagus kan kelihatannya sama. Lanjut, ke bagian konsulnya dulu, ini bagian konsul head juga sama, dia kombinasi seperti ini, bagian atas levanten apa, bagian kanan kirinya itu dia carbon seperti ini, jahitan double stitching, rapi presisi, nggak ada menceng atau belok-belok. Nah, lanjut ke bagian joknya, nah ini yang saya bilang, keren banget, kenapa? karena ini jok velos, tapi motif jahitnya Hyundai Palisade. Jadi kesannya mewah, elegan, seperti OEM look-nya si Palisade, dan sangat cocok sekali buat di Velos. Ini mulai dari bagian headrest-nya, kepalanya, untuk jahitannya double stitching, rapi, terus ada ini wajik, wajiknya lebih ke 3D, karena ada double busa, ada caranya untuk menunjukkan lebih ke gebuk seperti ini, nah ini ada jahitan dalam, seperti ini lurus ke bawah, ini ada U-nya, eh ini N berarti N, soalnya kalau ini disebutnya U sama saya, tapi diwajik, karena kalau ini bawah, dia polos aja, nah ini ada single stitching, single stitching bagus juga, rapi, presisi lurus, terus bagian pinggir, pakai double stitching juga sama, ini saya pelanin, saya kasih lihat pelan-pelan, biar jelas, untuk bagian dudukannya, oke, lanjut ke belakang, untuk door trim belakang, dia sama kayak depan, ada kombinasi parbol, nah ini untuk bagian jok depan, bagian belakangnya, ada pocket semacam buat kantong HP, atau buat tablet, atau semacamnya, lalu next ada kantong koran, kantong koran seperti ini, atau nggak taruh majalah, atau sebagainya, yang lain, kertas atau dokumen, ini ada label vinci, untuk garansi, berlaku untuk garansi, jadi kalau ada benang putus, bisa kempes, pudar warna, atau retak, atau pecah, bisa diklaim, ini untuk bagian jok belakangnya, ini jok belakangnya, dia headrestnya juga bagus, presisi, ada main wajik juga, ini ada setengah, ini ada sampingnya, ini bagian ininya nih, dibuat kayak palisite, jadi ngebuang ke kanan, eh ngebuang ke kanan, keluar gitu, aslinya itu dia lurus ke atas, ini dibuat lebih ke palisite, jadi kesannya lebih mewah, dan nggak kayak keliatan gede-kecil, jadinya sebanding, karena kan kalau yang Veloz ini, dia bagian ini 70, bagiannya 30, jadi kayak terpisah, tapi kalau di video tuh kayak keliatan sama dia, karena dibuat ini, nah ini dia, terus Amma dia next ke bagian baris 3 nya, baris 3 nya kayak gini, sama kayak baris depan, langsung putar ke belakang dulu, ke belakang dia ada ini, ini cover aslinya, cover aslinya si Veloz, jadi kalau misalkan pengerjaan jokmaten, itu cover lama dilepas, dibalik naik customer, yang baru dipasangin, oh iya ini ada nggak kalah pentingnya, ini label dari Vision, ini seperti ini, label dari Vision, nah ini untuk bagian dari kiri, lihatnya, terus ada, kebetulan lagi ada promo free carpet dasar, nah contohnya seperti itu, cuma ini ketutupan dengan carpet 3D, carpet 3D nya ini customer yang beli sendiri sih, bukan di pinsi ya, ini bagian dari kiri, nah jadi itu aja untuk reviewnya, kalau misalkan ada mau pertanyaan, atau konsultasi dulu, silahkan WA atau enggak komen aja, kalau misalkan mau WA bisa ada di deskripsi, terus jangan lupa bantu subscribe, dan like, share, kalau bisa sih komen sih, dan like nya paling penting, thank you guys. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax